Intro Inilah kita akan wawancara dengan perjuangan dari teman-teman Esko Kabupaten Kota di Papua Barat Di salah satu kabupaten di Teluk Kondama Inilah beliau sosok ketua Esko Partai Buru Teluk Kondama Yang ada di Papua Barat Beliau menuju Rakernas Partai Buru di Jakarta Tepatnya di Hotel Ciputra, Jakarta Barat Ini harus memakan waktu hampir 24 jam kurang lebih perjalanan Selain dari bandara provinsi di Papua Barat Beliau harus naik kapal lagi satu hari satu malam Dari Kabupaten Teluk Kondama Inilah sosok beliau yang akan kita tanyakan Siapa namanya Pak? Matius Matius ya Pak Matius aja saya panggil ya Nah hadir disini pada tanggal berapa Pak? Kemarin Bapak tinggal di Kabupaten mana? Begitu dari perjalanan dari Kabupaten Teluk Kondama ke Manukwari Satu malam Tiba jam 2.30 terbang dari Manukwari Transit Sorong Satu jam dari Sorong Transit Makassar dua jam Dari Makassar terbang malam Tiba di Bandara Soekarno jam 9 malam langsung menuju ke Asrama Haji Pondok Gede Pondok Gede ya Naik apa itu Pak dari Kabupaten Bapak? Satu malam itu Naik kapal laut Naik kapal laut ya Tapi tidak ada letih ya Pak tetap semangat ya Semangat Nah kemudian setelah mengikuti Rakernas ini Apa harapan Bapak dengan Partai Buru? Harapan saya Bapak Presiden Partai Buru Besok Duduk di dua kursi 01 atau 02 Itu yang kita harapkan Dari Kopenhupan Barat kita sampai disini Itu yang kita harapkan Dan hanya satu pesan dan satu kesan untuk Bapak Kami bangga punya Presiden yang akan memimpin negara Keputusan Indonesia 2024-2029 Dengan harapan kami Bapak seratus hari kerja Kunjungi kami ke Keputusan Keputusan Barat Khususnya kami Bantung Rado Kabupaten Terpuntama yang Kena bandir Bandar 2010 Tahun yang cipat Maksud Bapak Tanah dan Lahan kami Lubes semua Jadi lapang Sampai saat ini Rumah-rumah yang kami pakai itu Bantuan Rumah Tengah Termanai Waktu banjir di desa Bapak Kurang perhatian pemerintah ya Benar Sampai saat ini Rumah itu masih rumah Kampun yang tadinya jadi kampun Masih rumah Satu dan Satu Belum pernah ada perhatian dari pemerintah Kalau untuk tanah otis Sudah sampai di kampun Dan dirasakan Tapi untuk bantuan secara fisik Seperti rumah Sampai saat ini Setiap program Satu kampun Dua rumah Tiga rumah Bahkan diperubahkan Satu rumah Dan dua rumah Sampai saat ini Yang kami harapkan Bapak Sayyid Mal Yang satu presiden Atau presiden Yang kami harapkan Benar putih Negara ini Dari Sampai sampai Meraka Dengan Harapan kami Kami Sukses Dan negara ini Akan Mantap Terdiri Karena Ada part Kalau berarti Bapak Berharap Presiden Partai Buru Sayyid Iqbal Memimpin negeri ini Agar berbuat Untuk kesejahteraan Rakyat Papua Barat Dari Sabang Sampai Merauke Oke Di sana Pak Di Papua Barat Tempatnya di Kabupaten Teluk Kondama itu Masyarakatnya Apa Aktifitasnya Atau pekerjaannya Yang Menonjol Di Kabupaten Bapak Yang Menonjol Di Kabupaten Saya Tani Dan Melayang Tani Dan Melayang Nah Harapan Bapak Berapa Suara Di Di Kabupaten Bapak Nanti Partai Buru Harapan saya Saya akan Menangkan Partai Buru Menang dan Saya akan Pegang Bang Oke Saya akan Pegang Dan Kita akan Pegang Provinsi Dan Kita akan Pegang Negeri ini Dengan Dibawa Kementerian Bapak Syaiti Iqbal Nah Setelah nanti Partai Buru Di Kabupaten Bapak itu Punya Kadar-kadarnya Menjadi Anggota Legislatif Bahkan Mungkin Kepala Daerah Apa yang Bapak Janjikan Untuk Rakyat Di sana Saya tidak Janji sesuatu Tetapi Kadar-kadar Saya Ada yang Masuk Silahkan Masuk Tetapi Saya sendiri Sebagai Ketua Saya Maju Di Kabupaten Dan Saya Melangkan Satu Kursi Untuk DPR Kabupaten Bapak Salah satu Yang akan Maju Menjadi Wakil Rakyat Di Kabupaten Teluk Kondama Dan Tidak Janji Dari Saya Untuk Masyarakat Tapi Apa yang Masyarakat Punya Apa yang Masyarakat Punya Itu Saya Punya Oke Baik Semoga Sukses Kami Dari TV Nyapuru Mendoakan Semoga Bapak Kelak Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Teluk Teluk Kondama Dan Berjuang Untuk Mensejahterakan Rakyat Teluk Kondama Sebagai Salah satu Kabupaten Di Papua Barat Ya Pak Siap Terima kasih Tuhan Bersani Yel-Yel Yel-Yel Bapak Yel-Yel Partai Buru 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 Partai Buru Bye